Oke YouTube kembali lagi di channel Liwan saja ceritanya kemarin ya saya dapat hadiah dari istri saya dia ulang tahun yaitu satu buah solder sansen soldering iron sebenarnya udah saya incar dari dulu cuma karena solder yang lama yang ini masih bisa dipakai sih walaupun ujungnya sudah tumpul ya Nah sekarang kita review ya sudah saya unboxing kemarin tinggal reviewnya saja jadi kita dapat ini juga ya kita buka ini dulu ya ini adalah untuk membersihkan ujung solder ya sudah ada isinya jadi kita ambil nggak tahu ini cara bukanya apakah bisa dibuka apa enggak Oh bisa ya dari seperti ini ya jadi ini tempat pembersihnya dan ini yang untuk membersihkannya nanti kalau ingin membersihkan ujung solder tinggal di cus-cus gitu ya ini kita taruh begini kita tutup lagi ini terbuat dari besi ya nah lumayan dan saya punya tempat soldernya biasanya nah seperti ini ya ini kita taruh disini mungkin eh wah enak ini oke nah kemudian yang kedua soldering paste ini pasta untuk membantu melepaskan komponen atau apa ya nggak nggak tahu nih soalnya saya nggak pernah pakai ya oke sekarang lanjut ke soldernya ini kita buka soldernya eh ya ini diklaim cepat panas ya ini light weight high quality portable tool stainless steel modular terbukin header construction for greater soldering efficiency ini SL908 jadi saya belinya yang ini ah mantap ini jadi ini kalau buat nyolder nyolder komponen mobil remote yang jaman-jaman sekarang ini kan kecil-kecil seperti ini ya ya bedanya coba tuh ya kalau mata solder yang lama kan gede banget ini jadi kadang bleber bleber itu apanya timahnya pada bleber kalau ini kan eh eh kemudian di sini ada pengatur buat panasnya jadi kayak setrikaan ya bisa dikecilin bisa digedein panasnya terserah kita mau berapa gitu ini kayaknya paling kecil kalau searah jarum jam dia akan lebih besar ini 220 volt 60 watt dan satu yang saya suka adalah cara untuk mengganti beli mata soldernya hanya cukup dengan memutar baut ini ya langsung kita lepas dan seperti ini jadi nanti kalau kita mau beli mata solder yang segini tapi saya pernah nanya di toko elektronik di Cirebon ini tidak ada paling belinya online tapi nggak papalah jadi cukup praktis ya hanya tinggal begini masingnya juga nah langsung kita pasang kembali bautnya dan selesai sekarang kita coba panasin ya biasanya kalau solder yang lama ini membutuhkan sekitar 3 menitan sih untuk panas nah kalau yang ini berapa coba kita colok indikatornya ada di sini atau ini tandanya berkedip apa ini kita siapin timahnya nanti kita coba jadi ini ada level panasnya sampai empat ratus lima puluh derajat celsius cukup panas ya langsung panas bro wah bener langsung panas nih lihat nah biasanya kalau pakai solder ini kita begini secara nah ini gulung ya ini gulung di sini itu tandanya kurang bagus ya tapi kalau ini langsung cair ya tidak gulung nih tuh tuh ya tidak gulung ya ininya oke tinggal bersihnya kayak gini tuh 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 wah enak ini mantap ini iwan saja bengkelnya punya solder baru uh langsung bersih punya pembersih baru punya pasta nah sekarang kita coba untuk menyolder nyolder yang bagian yang bagian yang kecil-kecil nih kita coba ini aja ya langsung lepas semua enak banget ini ini istri saya paling ngerti nih kemauan saya nih hehehe ini udah saya incer dari dulu wah wah coba kita nyopot ini ya apa ini ini masih bener ya kita nyopot nanti kita cari rangkaian yang sudah tidak terpakai oke nah ini ada contohnya rangkaian ya saya akan coba melepas transistor ini lihat langsung terlihat rapi ya rapi banget ya biasanya melepir melepir nah terus ini komponennya juga lihat komponennya tidak rusak kakinya ya oke mantap ini nah sekarang kita coba pasang lagi kita coba pasang ya kita coba pasang kembali transistornya pakai solder yang baru kita coba pakai pastanya sekalian nyoba pasta ini posisinya belum pas nih sip langsung lengket mantap ini mantap ini rapi banget ya karena ujungnya lancip langsung langsung hasilnya wuuuuh mantap hasilnya rapi banget ya karena ujungnya lancip ini ini mantap pokoknya ini solder iron ini ya oke semoga dengan hadiah solder dari istri saya ini di awal tahun 2020 ini saya semakin bersemangat untuk membuat video video tutorial tentang mobil RC tentang apa saja apa yang saya tahu lah akan saya bagikan jangan lupa like dan komentarnya silahkan ikuti channel saya dengan cara klik subscribe dan klik juga ikon belnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video terbaru terima kasih selamat beraktifitas kembali terima kasih terima kasih terima kasih